Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel lintang samugerahana kali ini kita akan membahas medal event baru yang dari strong word yaitu Luffy dan Nami Oke ini medalnya set hai lalu selanjutnya set jadi untuk medal ini tuh fungsinya adalah untuk mengejar skill 1-1 ini gampang banget ini tumben banget ya ada medal yang kita butuh berada di treasure musuh lalu kita dapat cooldown skill 1 ya tumben biasanya itu kalau kita berada di area treasure musuh itu kita dapat cooldown yaitu skill 2 juga kayak snackman lalu apa lagi kalau dari shp ya di area musuh ya ini area treasure sendiri aja jurus skill 2 jarang cuy yang skill 1-1 ini kalah treasure ada kan nih area treasure sendiri sebesar coba mungkin kalau kalian ada yang hafal banget kalian bisa kasih tahu aku ya soalnya aku jarang baca thread yang kayak gini tuh kalau kita berada di treasure musuh kita dapat skill 1 nah ini jarang juga kembali dan untuk tagnya tagnya strong wordnya ini strong word ini sangat ganggu ya karena disini harus kita punya si Siki harus punya Siki kalau kita bisa punya Siki kita bisa dapat skill satunya sampai 20% otomatis ya dengan trio efek yang ini tapi kalau kita enggak punya Siki dan kita skip Siki semoga aja nanti ada strong word di part 2 yaitu untuk medannya punya saja dan untuk karakter strong wordnya sih enggak tahu ya cuy aku ngarepnya sih ada medan strong buat lagi satu part medan biar skill satunya kita dapat 20% tanpa harus punya Siki dan disini Luffy udah menjadi was generation ya nah syukurnya udah jadi cuy soalnya si Luffy paramount war belum ya eh udah cuy udah Oh ya Luffy 30 M yang belum ya Luffy 30 M ya Luffy 30 M belum jadi was generation oke lalu si Nami Nami ini untuk runner ya jadi ini kalau untuk defender sih enggak terlalu cuy disini kita difungsikan untuk mengambil treasure musuh nanti kita dapat cooldown skill 1 sebanyak 6% dan disini tagnya juga masih sama kayak Nami biasanya tapi dengan satu tag yang biasanya Nami tidak memiliki yaitu tag skill 1 soalnya Nami itu jarang punya tag untuk skill 1 yang satu tipe Nah kita bisa coba cek ya satu-satu ini ini Ace Blue lalu ini Alabasta lalu ini kalau nggak salah two years later terus yang ini kalau nggak salah bikini Nami itu jarang cuy dapet skill 1 dan kalau yang ini land of wano terus ini ada tambahan ninja cuy karena dia lagi menyamar ya lalu yang ini World Kick Island terus yang event kemarin nah ini malah nggak ada trade satunya tapi trade-nya sangat sangat bagus ya ini seperti dopli dopli tua untuk runner bagus lumayan nah ini kurangnya Nami cuy dia itu enggak punya tag skill 1 yang kompeten ya jadi kalau kalian pakai Nami ini buat ngejar skill 1 sih nggak cocok banget lebih cocoknya untuk skill 2 ya jadi skill 2 nya 20% nanti skill satunya dari pasif trade-nya si medal tersebut seperti itu emang agak kurang namanya tapi si Luffy yang paling bagus kalau kalian mau bikin mungkin tak saranin banget kalian bikin medal Luffy ini sebanyak mungkin Nami mungkin kalian bikinnya empat atau lima aja si Luffy nya diperbanyak sih karena nanti nggak tahu di kedepannya nanti kita butuh medal Luffy dari strong word dan kita nggak tahu dan tenang aja untuk urusan Shiki nanti Shiki itu di Liga kalau kita sering ketemu nanti kita bisa dapet serpihan medalnya ya tenang aja sih nanti kita bakal dapet lihat aja sih aku bahwa udah dapet satu ya nanti suatu saat nanti kalau bisa ketemu buah stempet terus nanti mungkin jadi bisa bikin satu biji medal ya walaupun teman satu at least kita punya Oke kita langsung ke bagian pembahasan beberapa settingan medal yang aku udah bikin Hai sama salah sih Oke disini oke disini aku tadi nyoba-nyoba kita gabungkan dua orang ini sinami sama sih itu ya si Luffy ya jadi mereka bersatu teknya nyala semua semua tapi disini emang condongnya skill satunya pasti ujung-ujungnya cuman 14% dan disini kita cuman dapat skill 2 20% dan boost Capture 14 kenapa boost Capture 14 karena kita cuman mengandalkan dari teknavigator ini aku lagi nyetting si medal berduo ini kalau digabung aku nyetting jadi runner tuh kalau kalian mau jadi runner minimal kalian punya nami bikinnya jadi medalnya saya edin gitu dan disini skill satunya tenang nanti kalian bisa dapat dari sini karena kalian dituntut jadi orang yang bakal ngerusuh like musuh benar Hai walaupun cooldownnya cuman 14 yang otomatis tapi kalian dengan cara berada di area musuh kalian bisa dapat cooldown reduction skill 1 menjadi 27 ya 27 tapi dengan syarat emang harus lalu ngerusuh di musuh minimal attacker sama runner karena kalau defender pakai trade ini itu enggak bakal mungkin terjadi dengan baiknya kecuali defender runner ya ya kayak doran itu kayak gitu Nah kalau kalian enggak terlalu suka menjadi teker itu jadi tekeraner pakai nama bikin ini kalian bisa ganti tuh dengan tektek dari si lufi tektek dari si lufi kayaknya aku udah bikin sih kok belum Oke ini untuk kalian yang suka ngejar-ngejar skill ya Hai mana shp 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 kalau kalian suka ngejar skillnya tuh ini kan syaratnya harus di area treasure musuh kan berarti kita harus mencari medal yang hampir persis kayak gini atau bertolak belakang dengan trade ini ya misalnya di treasure kita sendiri kayak gitu Nah kalau kita mau nyamain sama si ini kita tinggal pakai si snackman cek Hai gitu teorinya tuh jadi kalau kita pakai tag seperti ini kita diuntungkan dari tag damage ya dari bloodbrother sama dari worst generation Hai kenyataan kan disini kan di situ situ worst generation dan bloodbrother lalu kita dapat tag Captain juga 14% tuh dapat nge-dos nah ini yang kita butuhkan ya dosnya karena kita harus menjadi tag paramesia cuy oke lalu shp ngalah ya seperti biasa 20% nah dari 20% ini kita dapat tambahan kalau kita ngerusuh dari sini cuy jadi 20 tambah 13 berapa ya 33% 33% nah dari 33% skill 2 kita juga dapat skill 1 sebanyak 20 20 27 persen jadi kita totalitas full cooldown itu kita pas lagi ngerusuh musuh cooldown kita di atas 30 semua tuh yang skill 1 hampir 30% yang skill 2 udah hampir ya lebih lebih udah 33% ini tujuannya kalau kalian ngejar cooldown tapi dengan syarat kalian harus menjadi karakter yang selalu ngerusuh musuh gitu aja kalau kalian nggak ngerusuh musuh ya kalian cuma dapat segini aja cuy 20 tambah 14% gitu deh sisa trade-nya aman sih lagi ini untuk tag attacker ya kalau yang runner minimal banget punya nami navigator kalau enggak punya nami navigator kalian bisa cek centangannya ke bagian navigator karena navigator ini cuma nami sih kalian lihat sendiri ya navigator cuma nami kalian bisa pakai nami apa aja kalau kalian enggak punya lufi snack menu kalau emang mau dibikin menjadi runner ya karena lufi itu tagnya kayaknya tuh yang jadi runner tuh belum ada cuman lufi stampet doang kalau navigator kalian ngejortek navigatornya kalian tinggal cari sinami gitu ya ini untuk settingan pertama cuy settingan full cooldown skill 1 dan skill 2 Oke kita ke medal selanjutnya ini untuk medal full lufi cuy full lufi mungkin kalian kalian ada yang kurang nyaman dengan pakai joro dress kalian bisa pakai lufi strong word lufi strong word kalau kalian enggak punya joro dress ya karena medal-medal dress rosa itu rata-rata semuanya harus medal bontifes ataupun event karena kalian kalau misalnya enggak punya kalian bisa settingan lufi seperti ini jadi lufi bond fan lufi lau lalu tambahin lufi strong word nah disini cooldown kita kalau enggak di treasormus 14% karena dari teks dresor shak lalu dari dmx semuanya 10% tambah attack mereka berdua jadi 20 ya 20% boost capture full ngedotnya full skill 2 nya full Oh gila ini kalau kalian posisi attacker ya kalian bisa pakai gini aja bagi gigi jadi kalian enggak perlu pakai joro dress enggak masalah karena disini udah dapat 13-13 ditambah 14 lagi ujung-ujungnya ini jadi 27% terinya gampang ya kalau kalian misalnya enggak punya double dress rosa sih kalian bisa buang salah satu C misalnya kalau enggak punya bondman kalian punya joro dress pakai aja juga masalah pakai aja dress rosa dan punyanya dress rosa joro apa salah dipakai aja yang penting kita tetap gini ya nah shp ya shp nya tetap nyala cuy mana joro tuh 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 wah set cenggak ada joro dress lagi tuh nggak pernah bikin kayaknya aku ya udah lah anggap aja gini anggap aja kita bikin joro dress dulu ya enggak pernah bikin soalnya kalau udah punya Lucy jadi aku enggak bakal bikin joro dress lagi sih oke nih joro das itu penting ya karena joro das itu punya tech wars generation sih jadi kalau dia udah harus dimiliki itu wajib set kalian bisa settingnya kayak gini kalau misalnya kalian enggak punya bondman atau enggak punya lula walaupun kalian settingnya kayak gitu udah cukup bagus dengan technya juga cukup banyak tuh cuman agak turun sedikit di bloodbrother ya karena sih joro bukan saudara saudara-saudaraannya Luffy tapi technya tetap sama cuman juga turun juga di bagian paramesia karena joro bukan pemakan buah iblis 7% Oke ini untuk medal dress rosa ditambah dengan stempet strong word rufi ya kita ke settingan selanjutnya nah ini namanya medal full cooldown ya full cooldown tapi tanpa tech skill 1 yaitu luffy paramount war luffy snackman dan luffy strong world jadi kita disini tapi cuma memfokuskan ke tech skill 2 dan seterusnya pokoknya dari shp full ke bawah nah tapi dengan syarat karakter-karakternya kita memiliki trade semua nih tapi paramount war luffy strong word skill cooldown luffy snackman juga skill cooldown disini tech full ya skill 2 nih intinya dari bawah semua cuy full cuy 20 10 nah disini fungsinya yang mereka berdua ini itu kalau kita nggak punya medal beberapa dress rosa tapi kita punya medal luffy cuy untuk newbie ya untuk orang yang baru main kalian bisa bikin trio luffy nya seperti ini saja jadi luffy paramount war ini kita bisa dapat skill 1 kalau kita kalah treasure nah nanti pas kita kalah treasure kan ujung-ujungnya kita pasti ngerusuh flag musuh kan nah jadi kita dapat cooldown redaksinya jadinya 13% ditambah 13% jadinya 26% itu fungsi dari kedua medal ini di compare jadi satu pas kita kalah treasure kita pasti ngerusuh treasure musuh nah jadi kita dapat tetap 20% an untuk skill 1 tapi dengan syarat harus ngerusuh gitu doang ini untuk medal yang agak ribet karena kita main posisi dan keunggulan fleks cukup bagus technya full dmg nya juga cukup bagus juga aman sih dmg aman ya kita kalau treasure aja dmg dmg naik 10% jadi kita kalau pakai medal ini enggak terlalu berapa ya enggak terlalu khawatir dengan dmg ya tenang aja walaupun cooldown kencang dmg juga harus dikuat kenceng oke selanjutnya kita bahas untuk medal Nami ya kalau kita emang usernya suka Nami mau bikin trio Nami nah ini ribetnya Nami itu emang kan kayak tadi kita bahas di awal-awal Nami itu enggak punya tech skill satu ya Nah jadi ujung-ujung ujung-ujungnya pasti kayak gini cuy dia cuman full navigator enggak dapat nge-dodge lalu disini cuman dapat skill 2 20% tapi disini boost capture nya kencang cuy udah kayak trio dress nah ini Nami bikini itu tradenya udah kayak lau dress rosa ya jadi boost capture 8% saat darah kita di atas 70% lalu disini Nami event cat burgery nah ini udah kayak doffly dress rosa jadi kalau flag musuh di atas 150% boost capture kita naik 6% tapi ini sayang banget ini medali event lalu disini kita dapat Nami Wano ya demi Wano nge-boost skill satu saat kita kalah treasure ini agak ribet nah diantara mereka bertiga ini kalau kita enggak punya semua kita bisa gantikan dengan Nami event yang sekarang yang dari stronghold mungkin kalau kita ganti kita ganti ini boleh Nami bikini kenapa Nami bikini karena Nami bikini boost capture kan kita udah punya boost capture dari cat burgery burglar kita udah dapat boost capture dari sini jadi kita kayak gini udah aman sih kita dapat skill satu dari sini dan kita dapat skill satu dari mencabut flag ya tapi kalau kalian tidak terlalu pede dengan trade-trade mereka yang harus posisi kalah dan posisi harus cabut flag dapat skill satu kita bisa ganti dengan chopper Wano chopper Wano mungkin kita ganti si ini Hai kenapa begitu kenapa harus Wano karena dari chopper Wano ini kita bisa mendapatkan tag ninja Onami kan ada tag ninja kan nah ini jadi Onami bakal ujung-ujungnya menjadi fulltech lumayan dari tag ninja kita bisa mendapatkan trade increase damage delt 7% tuh lihat 7% jadi kalau kita kalah treasure kita dapat damage dan untuk urusan boost capture-nya tenang kita dapat dari tag navigator 14% dan disini kita dapat bonus ya yaitu bonus skill 1 sebanyak 14% dari tag land of Wano dan skill 2-nya tetap aman 20% karena S1 ini untuk tag Nami Nami Solo ya Nami Solo tanpa Luffy cuy jadi tagnya seperti ini cuman agak minus di bagian dan dodge ya karena rata-rata tag dodge itu harus dari buah iblis jadi ini dodgenya kalian ngandelin manual ya dari karakternya oke gitu ini untuk Nami fullnami ya fullnami oke kita ke medal sepertinya ini meda terakhir ya ya ini meda terakhir ini untuk medal tipe para menuar Cina ini untuk ada para menuar jadi kalau kita misalnya baru mainkan biasanya kan kita dapat para menuar yaitu si nah kalau BB ini nggak tahu ya nih kalau kalian misalnya suka cari cooldown skill 1 nah ini tujuannya itu untuk full cooldown skill 1 cuy Hai Blue cooldown skill 1 jadi disini kita dapat tag lumayan ya Ghost generation 10 blood brother 7 skill 1-nya 14% ini dari para menuar ya jadi dari sini kita dapat skill 1 kita ngerusuh musuh kan lalu dari sini kita dapat skill 1 lagi ini dari kalah treasure lalu disini nah kita dapat skill 1 lagi tapi detretnya bertolak belakang dengan luffy yang si strong world disini kita harus jaga treasure jadi kayak gini cuy mainnya itu dari medal ini pas kita ngerusuh pas kita ngerusuh kita pakai medal mereka berdua ya thread dari mereka berdua dengan posisi kalah flag dan kita ngerusuh musuh nah nanti kalau flag musuh kita berhasil dapatkan kita bakal main thread ini sih thread ini thread dari kalah treasure dan thread dari si siapa sih si blackbird jadi mainnya dua-dua ya karena kita kalau habis ngabut treasure otomatis yang thread yang akan menyala yaitu thread dari blackbird jadi ini mainannya full cooldown skill 1 jadi 14% ini nggak bakal selamanya 14 dia bisa menjadi 30% kalau kita posisi kalah dan kita berada di sebuah treasure treasure entah treasure sendiri atau treasure musuh kita bakal dapat cooldown reduction 30% nah nanti kalau kita udah unggul skill 1 nya bakal jadi 27% kayak gitu ini cocok buat karakter kayak roger ya kayak roger atau beberapa karakter yang suka skill 1 cuy ini bakal skill 1 apa aja ya siapa ya sabu kalau sabu kayaknya nggak terlalu pakai ini cuy sabu nggak terlalu mungkin pakai karakter 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 kayak apa ya yang spamming skill 1 ya tapi nggak spamming nya harus brutal banget sih kayak roger pokoknya kayak roger tuh lalu disini shp juga dapat nih 14% 14% ngedoge nya kurang ya jadi 7% nah disini tenang boost capture nya 20 jadi kalau kita pakai attacker kita bisa jadi sambil cabut flag cuy apa ya selain roger ya pokoknya nggak terlalu berharus brutal banget pakai skill 1 cuy runner biasanya ya runner sih ya runner runner attacker skill 1 skill 1 kalau sabu itu harus brutal ya jadi sabu itu harus full banget skill 1 dan itu harus wajib 20% kalau sabu kalau roger itu kalau kita mainin trade nya ini itu enak cuy kalau sabu kurang cuy sabu harus bener-bener brutal jack bisa jack bisa cuy jack bisa ya jack bisa terus pakai si Shiki nah pakai Siki boleh nih cuy pakai gini cuy pakai Siki cuy enak cuy karena cooldown nya 26% terus ya santun cuy dan ya kayaknya untuk pembahasan medal yang cukup sampai disini aja aku udah bikin berapa nih 1 2 3 4 5 ya 5 set ya aku udah coba-coba 5 set dan itu rata-rata cukup worth it untuk kalian pakai di 3 jadi kayak gitu aja sih karena disini yang agak susah itu tag nya sinami ya jadi aku ngarep nya sih nanti strong word ada juru mungkin kalau ada juru strong word bakal lebih bagus lagi sih atau enggak ada Robin atau Brook yang bisa naikin tag nya si Lufin karena paramesia minimal ada Brook ya Brook sama Robin oke jadi untuk pembahasannya cukup sampai disini aja thank you ya teman-teman yang udah nonton thank you yang sudah like dan sudah subscribe dan thank you yang sudah nge-share jadi kalian kalau mau bikin medal semoga medal nya dengan set-set ini membantu kalian untuk membuat medal ya sampai jumpa di next video bye bye